Angkatan Udara Ukraina melakukan 13 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, satu serangan terhadap Kompleks Rudal Anti-Pesawat dan dua serangan terhadap stasiun perang elektronik musuh. Selain itu, pembela kami menghancurkan dua UAV pengintai operasional taktis, kata Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Kompleks Rudal Anti-Pesawat, 11 artileri dan depot amunisi musuh dihantam oleh unit-unit pasukan rudal. Juga tiga unit peralatan musuh hancur dengan serangan drone FPV. Mesta S, BTS-4 Traktor Tangki Lapis Bajah dan Hoitzer D-30 musuh hancur. Juga tiga unit peralatan musuh hancur. Juga menggunakan 39 UAV penyerang. Dari jumlah tersebut, 31 dihancurkan oleh pertahanan anti-pesawat, kata Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina. Secara total, Rusia melancarkan 76 serangan udara dan melancarkan lebih dari 40 serangan sistem Salfo-Rocket terhadap posisi pasukan Rusia dan daerah berpenduduk. Di arah liman, pasukan pertahanan berhasil menghalau serangan musuh di daerah Blogorivka di wilayah Luhansk. Di arah Avdivka, Rusia mencoba tiga kali untuk mengembalikan posisi yang hilang di wilayah selatan Avdivka, wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Di arah Marinka, Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil menghalau enam serangan musuh langsung di area Marinka wilayah Donetsk. Tentara Ukraina berhasil menangkis serangan musuh di distrik Urozani wilayah Donetsk ke arah Sahtarski. Di arah Zaporizhsia, musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Krasnoye di wilayah Zaporizhsia, tetapi tidak berhasil. Pasukan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bahmut, menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras tenaga musuh di seluruh garis depan. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 28 September Rusia total kehilangan 277.300. 920 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 330 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan empat tank dan lapis baja, 12 kendaraan infantri, 38 unit artileri dan 9 drone dalam sehari terakhir. Rusia memalai tutaj terakhir. Rusia memalai daya terakhir. Rusia memalai tempat ini per sagtan petara. Rusia memalai biasa terakhir или research tempat ini merupakan trukasimentara-neri Create-Kraina memalai sinan kisah kedai-kiru. Rusia memalai minggu Dalilaga ke arah 4 minit. Terima kasih telah menonton Terpisah Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir angkatan bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 480 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.217 tank dan lapis baja. Terima kasih telah menonton 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 Roket Tornado G Rusia bertubi-tubi menggempur pertahanan musuh di arah Kupians Peluncur roket ganda Tornado G dioperasikan kru Distrik Militer Barat Rus menergetkan pos pengamatan musuh Pasukan artileri pindah ke posisi menembak, mengerahkan kendaraan tempur dalam hitungan menit, melepaskan tembakan, dan menghancurkan semua sasaran. Kendaraan udara tak berawat drone memandu serangan Setelah menyelesaikan misi penembakan, pasukan artileri segera mengubah posisi. MLRS Tornado G pertama kali diperkenalkan tahun 1998, pesanan pertama untuk 36 unit baru dibuat pada tahun 2011. Sistem produksi pertama dikirim ke Angkatan Darat Rusia pada tahun 2012 dan mulai beroperasi pada tahun yang sama. Direncanakan pada tahun 2020 Tornado G akan sepenuhnya menggantikan BM-21 Great yang sudah tua dan digunakan oleh Angkatan Darat Rusia. Sistem roket artileri ini berhasil, termasuk operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Roket memiliki dimensi yang sama. Roket standar berbobot 70 kg. Roket Tornado G dilengkapi dengan hulu ledak klaster dengan submunisi serbaguna yang dapat dipandu sendiri. Senjata ini memiliki jangkauan 30 km dan dapat digunakan melawan infanteri dan kendaraan lapis baja musuh. Submunisi ini menembus lapis baja-baja canai setebal 60 hingga 100 mm. Juga ada roket yang baru dikembangkan dengan hulu ledak HFRAG. Ini memiliki jangkauan hingga 40 km. Tornado G juga kompatibel dengan semua roket Great sebelumnya. Beberapa sumber menyatakan bahwa roket baru Tornado G memiliki jangkauan maksimum 90 sampai 100 km. Kendaraan dilengkapi dengan sistem pengendalian kebakaran modern. Peluncur diarahkan tanpa kru meninggalkan kendaraan. Kru dikurangi dari tiga menjadi dua tentara. Sistem roket artileri ini memiliki waktu penempatan yang singkat. Tornado G dapat meluncurkan salvo penuh dan meninggalkan posisi menembak sebelum roketnya menyentuh tanah. Ketika roket pertama mencapai sasaran, kendaraan peluncur mungkin sudah berada 4 sampai 5 km dari posisi tembak aslinya. Ini memberikan kemampuan menembak dan berlari pada kendaraan. Isi ulang roket dibawa dengan truk pengawal. Relot dilakukan secara manual oleh kru dalam waktu 7 menit. Relot biasanya dilakukan dari jarak jauh dari posisi menembak untuk menghindari tembakan balik baterai. Sistem rudal anti-pesawat Tor M-1 melindungi unit Rusia dari drone pengintai musuh. Rusia melansir rekaman sistem rudal anti-pesawat Tor M-1 distrik militer pusat beroperasi sepanjang waktu. Ketika target udara terdeteksi, rudal berkemampu dan anti-radiasi, pesawat terbang, helikopter, rudal jelajah, drone pengintai dan penyerang. Tor-Torus adalah sistem rudal pertahanan udara Soviet, dikenal di barat sebagai SA-15 atau Gauntlet. Pengembangan sistem rudal permukaan ke udara ini dimulai pada tahun 1975. Siste, pertahanan rudal ini mulai digunakan Angkatan Darat Soviet. Pada tahun 1986, setelah runtuhnya Uni Soviet, sistem rudal ini diteruskan ke Rusia, Ukraina, dan Belarus. Pada sekitar tahun 2020, Angkatan Darat Rusia mengoperasikan 172 sistem pertahanan udara ini termasuk berbagai versi. Telah diekspor ke beberapa negara. Sistem ini dirancang untuk memberikan perlindungan bagi unit infanteri di medan perang. Rudal ini dapat menyerang semua jenis sasaran udara, termasuk pesawat terbang, helikopter, UAV, berbagai rudal, dan amunisi berpemandu presisi. Tor juga dapat mendeteksi dan mencegat rudal anti-radiasi. Pada dasarnya, senjata ini menghancurkan target yang gagal dicapai oleh sistem pertahanan udara jarak jauh dan menengah. Sistem pertahanan udara ini menggunakan rudal 9M330. Rudal memiliki panduan perintah radio. Jarak tembak maksimum adalah 5 sampai 12 km dan ketinggian maksimum 4 sampai 6 km, tergantung kecepatan target. Rudal memiliki panduan komando. Artinya, sinyal panduan diteruskan ke rudal melalui kendali radio. Jadi kendaraan peluncur memberi tahu rudal ke mana harus mengarahkannya agar mencapai sasaran. Radar Tor mendeteksi pesawat pada jarak 25 sampai 27 km, helikopter pada jarak 12 km, dan UAV pada jarak 9 sampai 15 km. Jangkauan pelacakan sekitar 20 km. Sistem dapat mencari target saat bergerak. Tor memiliki waktu reaksi yang singkat. Hanya membutuhkan waktu 8 sampai 12 detik dari deteksi target hingga peluncuran. Kendaraan memiliki 3 awak, termasuk komandan, operator, dan pengemudi. Semua sistem sangat otomatis sehingga kru tidak perlu melakukan banyak hal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Awak AGS-17 pelamnya 30 mm dari unit senapan bermotor distrik militer Barat Rusia berhasil menghalau serangan kelompok bersenjata Ukraina di arah Kupians. Serangan musuh berhasil dihalau berkat aksi terkoordinasi awak AGS dan penembak Jitu. Prajurit AFU meninggalkan rekan yang tewas dan terluka, melarikan diri dengan tergesa-gesa. Peluncur granat otomatis AGS-17 pelamnya 30 mm dirancang untuk menghancurkan personel dan senjata musuh yang terletak di luar perlindungan, di parit terbuka, parit, dan di belakang lipatan alami medan, di lembah, jurang, di lereng belakang ketinggian. Terima kasih telah menonton! 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 Terima menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Jangan lupa like, share, dan share, dan share. dan setahumnya, teman-team, 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 yang bersama dengan kita teruskan teror dan menurut saya takuskan teror. Sebenarnya iya dan di majdana MAHAT. Udah tersebut kegurus dari kegurus ini – MEDA. Ini adalah memiliki kegurus dan berkejana kegurus dan bahkan kegurusnya. yang terletak untuk semua orangI MANGAT, untuk seluruh masyarakat seluruh masyarakat. Kita akan melakukan api melalui perjahiran dari punggungan dan radiosi berjahat dan meny�untut Moses Bawasan dari lapangan tenon dari Laris danhabasan dari penyanyi dan ekonomi dari utama dari j resource badan-sebat. Terima kasih telah menonton! Kita bekerja, agi ada lebih banyak оружai, lebih kuat dan efektivnya, dan juga ukrainan. Dan ini akan terjadi. Selamat menikmati! Selamat menikmati!